Ada peristiwa apa saja pendengar yang dikenang ya setiap tanggal 25 Juli Yang pertama adalah ada peristiwa Raja Skotlandia James ke-6 dinobatkan sebagai Raja Inggris dan Irlandia Dengan nama James pertama beliau adalah Raja Irlandia yang menggantikan ibunya Mary saat dirinya masih berusia 1 tahun James ke-6 lantas memimpin Skotlandia, Inggris dan Irlandia hingga akhir hayatnya pada 27 Maret 1625 Kemudian di tahun 1799 pendengar ada peristiwa pasukan Perancis pimpinan Napoleon Bonaparte Yang berjumlah 7.700 tentara dengan 1.000 penunggang kuda berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Ottoman Yang berjumlah 18.000 tentara Dan di tahun 1917 di tanggal yang sama 25 Juli ada peristiwa pengadilan Perancis Menetapkan seorang penari berkebangsaan Belanda Margaretha Getruida Zele Atau yang lebih dikenal sebagai Matahari sebagai mata-mata Jerman di Perancis Pengadilan lantas menjatuhi hukuman mati bagi Matahari Dan Matahari dieksekusi dengan ditembak mati pada 15 Oktober 1917 Dan di tahun 2006 pendengar ada peristiwa Georgia mulai menginvasi Abkhazia Dengan menempatkan pasukannya di tempat-tempat strategis Abkhazia Dan hal ini lantas diprotes Rusia yang menganggap Georgia telah melanggar perjanjian damai Yang ditanda tanangani di Moskow pada tahun 1994 Meski diprotes Georgia justru juga meminta Rusia untuk menarik pasukannya yang ditempatkan di Abkhazia Dan Abkhazia sendiri ini adalah sebuah negara yang kedaulatannya tak diakui dunia internasional Itulah beberapa peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 25 Juli pendengar setiap tahunnya Dan bagaimana dengan peristiwa penting yang menjadi kenangan terindah pendengar Yang Anda harapkan, yang Anda rasakan di tanggal 25 Mungkin hari ini adalah hari bahagia Anda Apakah Anda lupa? Coba diingat kembali pendengar Oke selamat berbahagia untuk Anda yang merayakan hari ulang tahun apa saja Semoga lebih banyak kehidupan, kasih sayang, dan juga petualangan yang akan datang kepada Anda Jangan kemana-mana pendengar RRI Sesaat lagi kami juga akan sajikan informasi terkait dengan cuaca hari ini Terima kasih telah menonton!